Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Kehendak Tidak menonton Adapun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Manusia Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Banyak Pertolongan Beruntung Merasa menonton Demi apa Mimpi Mimpi Tapi karena jabatan Terima kasih telah menonton Pemilihan Mimpi Mimpi telah menonton Melupakan Yang melupakan Mimpi 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mimpi 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 Ada yang cinta lingkungannya, cinta taman, bahkan ada yang cinta binatang, cinta kucing, cinta burung, cinta kambing, cinta motor, cinta sepeda, cinta apa. Kalau sudah cinta, lagi sholat pun hatinya akan mengingat apa yang ia cintai. Padahal yang ia cintai selain Allah itu semuanya debu dari ciptaan Allah. Dia lupa kalau bahwa yang ia cintai itu karena keindahannya, karena kehebatannya, karena keunikannya, sampai harganya bisa miliaran. Harganya bisa miliaran. Karena apa? Karena keindahan suaranya, indahan parasnya, keindahan ini dan sebagainya. Dia lupa bahwa semuanya adalah debu dari ciptaan Allah yang maha kuasa, yang maha sempurna. Kalau debu dari ciptaan Allah saja, sudah bisa mengikat dan memikat hati kita, sehingga lupa segalanya. Bagaimana kalau hati kita sudah mengenal keindahan Allah Jalla Jalla Luhu'ada. Kalau kesempurnaan makhluk bisa memikat dan mengikat hati, sehingga hati terbius dari yang lainnya, hati selalu mencintainya dan mengingatnya dan merindukannya, bagaimana jika hati ini sudah mengenal Allah yang maha sempurna. Selain Allah, semuanya ciptaan Allah. Ada yang cinta taman, ada yang cinta pantai. Semuanya debu dari ciptaan Allah, keindahan itu. Siapa sesungguhnya yang menciptakannya? Allah. Siapa yang maha indah? Allah. Banyak yang lupa segalanya, karena cinta kepada suara seseorang. Masya Allah. Ada yang cinta kepada rupa seseorang. Ada yang cinta kepada gaya seseorang. Ada yang cinta kepada kecerdasan seseorang. Ada yang cinta kepada hasil karya seseorang. Karena hatinya belum mengenal Allah. Sehingga hatinya terbaut, fokus kepada debu dari ciptaan Allah itu. Andai kata hati manusia mengenal Allah. Maka hatinya tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya hati manusia yang hatinya sudah mengenal keindahan Allah. Yang hatinya sudah mengenal kepada kesempurnaan Allah. Hati manusia yang hanya mengenal keindahan wanita atau keindahan burung saja atau keindahan binatang atau keindahan tempat saja. Sudah banyak yang terbius dengan itu. Bagaimana hati orang? Yang hatinya sudah mengenal keindahan Allah. Yang hatinya sudah mengenal kepada kesempurnaannya Allah. Jalla jalaluhu wahidah. Maka sayyiduna wa maulana muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Beliau mengajarkan kepada kita umatnya agar pertama-tama ketika manusia ingat harus dikenalkan dulu kepada Allah dulu. Hatinya harus mengenal, harus yakin bahwa dirinya ada yang membikin, bahwa dirinya ada yang mengurus, bahwa dirinya ada yang mengatur. Tidak jadi sendiri ini diri kita. Dan semua yang ada yang disaksi, yang dirasa, semuanya ada yang bikin. Siapa yang memikinnya? Allah. Kasih tahu anak ini. Terus diingatkan kepada Allah, 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 Allah. Sudah itu, terus dididik. Menelaah semua ciptaan Allah semampunya. Orang yang sudah diawali hatinya dengan mengenal Allah, meyakini Allah, jalla jalaluh wahidah. Mengenal sifat-sifat Allah, jalla jalaluh wahidah. Itu sudah diakini oleh hati manusia lalu diperkenalkanlah kepada warna-warni ciptaan. Ciptaan Allah, mulai dari dirinya sendiri. Lihat diri kita, bercerminlah. Rambut kita, lihat. Kita bercermin, kita bercermin. Melihat, ini debu dari ciptaan Allah. Diri kita ini. Kita punya mata, bisa melihat. Seluruh fungsi-fungsi anggota itu. Rasakan oleh kita. Dirasa-rasa setiap siang dan malam. Fasilitas yang dibutuhkan oleh kita, manusia di muka bumi ini, bahkan yang disenangi oleh kita. Allah adakan, Allah hadirkan. Lalu kita melihat kepada sekitar kita. Mentafakuri. Mentafakuri. Tafakuri tanah. Tafakuri air. Tafakuri udara. Tafakuri api. Tafakuri matahari. Tafakuri bulat. Tafakuri bintang. Tafakuri angin. Tafakuri awan. Tafakuri hujan. Ditafakuri oleh kita. Ditafakuri tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Begitu uniknya ciptaan Allah ini. Ini semua menunjukkan betapa hebatnya Sang Maha Pencipta. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah menyediakan segalanya. Untuk kehidupan kita. Untuk kekuatan. Untuk kesehatan. Untuk kecerdasan. Untuk keamanan. Untuk kenyamanan. Untuk kebahagiaan. Keinginan mata sudah disediakan. Keinginan telinga disediakan. Keinginan hidung disediakan. Keinginan mulut. Gigi, lidah. Semua disediakan. Keinginan tangan. Keinginan kaki. Semua. Keinginan perut. Keinginan farji. Semuanya. Disediakan oleh Allah. Siapa yang mengaku bahwa dirinya bisa menciptakan dirinya. Siapa yang mengaku bahwa semua fasilitas yang ada ini. Ciptaan dirinya. Tidak ada. Sehebat apapun profesor. Tidak ada ilmuwan mana yang pernah berani mengaku. Paling dianggap orang gila. Kalau ada ilmuwan yang mengaku membikin dirinya sendiri. Makanya setan pun tidak berani mengaku bahwa saya bikin kamu. Kenapa? Tidak akan laku setan kalau begitu. Iblis tidak berani mengaku. Menggoda manusia tidak berani mengaku. Yang membuat kamu saya kata iblis. Kenapa? Karena akan bertolak belakang dengan akal. Gampang kelihatannya. Ini jelas-jelas gobloknya ya ini. Coba. Lalu siapa yang bikin ini semua? Ini kan pasti ada yang bikin. Pasti ada yang ngatur. Ini yang ada ini penuh dengan rahasia. Penuh dengan hikmah. Pasti ada yang bikin rahasia tersebut. Pasti ada yang bikin hikmah-hikmah tersebut. Faidah-faidah tersebut. Yang ini untuk kekuatan. Yang ini untuk Masya Allah Kesehatan. Yang ini Macam-macam. Allah, 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 Allah. Melihat binatang-binatang yang ada. Diperlihatkan saja. Warna-warni binatang. Ada binatang yang oleh Allah diciptakan untuk dikonsumsi. Untuk kesehatan. Untuk kekuatan. Masya Allah. Untuk kecerdasan. Ada binatang yang oleh Allah diciptakan. Masya Allah. Untuk ditunggangi. Menyampaikan kita ke tempat jauh. Ada yang binatang yang diciptakan oleh Allah. Untuk menyampaikan berita kita kepada yang lain. Seperti merpati pos. Bulu Nabi Sulaiman A.S. punya hudhud. Burung hudhud. Tak jadi hutus oleh Nabi Sulaiman A.S. Ada yang diciptakan oleh Allah. Untuk obat-obatan. Untuk penyembuhan. Ada yang diciptakan oleh Allah. Untuk berperang. Burung ini. Binatang ini. Sehingga kita dengar. Raja Namrud. Raja apa? Raja Abrahah. Menyerang Mekah. Dengan menggunakan apa? Gajah. Dipakai berperang. Ada yang diciptakan oleh Allah. Untuk menjaga. Keamanan. Binatang itu. Ada yang diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Untuk memenuhi. Kenikmatan mata. Dia tidak bisa bersuara. Tapi indah gayanya. Indah rupanya. Sehingga mata ini enak memandangnya. Allah. Ada yang oleh Allah diciptakan. Untuk memenuhi kenikmatan telinga. Tafakuri. Di sini akan ada hal yang seru tapi tak sama. Antara orang yang lebih dulu hatinya mengenal Allah. Lalu mengenal ciptaan Allah. Ada orang yang lebih dulu mengenal ciptaan Allah. Dia belum mengenal Allah. Dia terbius dengan ciptaan Allah. Hingga lupa kepada Allah. Dia mengenal alam. Tapi dia tidak mengenal zat yang menciptakan alam. Dia mengkaji ipa ilmu pengetahuan alam. Hingga tahu kepada alam. Dan rahasia-rahasia alam. Tapi dia tidak mengenal khalikul alam. Siapa yang menciptakan alam. Dia tidak mengenal murabbil alam. Tidak mengenal mudabbirul alam. Tidak mengenal siapa yang mengurus alam. Siapa yang mengatur alam. Jalla jalaluh wahdah Allah. Jalla jalaluh wahdah. Tidak mengenal Allah. Allah Allah. Kedua-duanya dalam kehidupan mirip sama. Tapi hakikatnya tidak sama. Nabi Sulaiman alaih salatu wassalam dikrumuni di istananya. Masya Allah. Dengan warna-warni binatang. Dari unggas-unggasan. Binatang yang terbang. Dari yang besar sampai yang paling kecil. Yang tidak ala dimakan penuh di istana Nabi Sulaiman alaih salatu wassalam. Apakah Nabi Sulaiman cinta itu hingga dengan cinta kepada hal itu lupa kepada Allah? Orang yang sudah mengenal Allah lalu mengenal apa yang Allah ciptakan yang menunjukkan yang diciptakan oleh Allah itu menunjukkan kepada keberadaan Allah. Menunjukkan kepada maha sempurnanya Allah. Menunjukkan kepada maha baiknya Allah. Menunjukkan kepada maha indahnya Allah. Menunjukkan kepada maha menghendakinya Allah. Menunjukkan kepada maha kuasanya Allah. Jalla jalla aluhu wahda. Maka ketika melihat ciptaan Allah. Orang yang sudah mengenal Allah akan bertambah keimanannya, keyakinannya, kecintaannya, ta'zimnya, kerinduannya. Kepada Allah jalla jalla aluhu wahda yang menciptakan itu semua. Namun orang yang hatinya tidak mengenal Allah duluan, hatinya mengenal ciptaan Allah lebih dulu. Maka ketika dia memiliki itu, memiliki ini, memiliki harta, memiliki keindahan tempat, memiliki binatang-binatang kesayangannya. Dia punya jabatan, dia punya itu, dia punya ini. Justru ini akan terbalik, ini akan membius hatinya. Dengan itulah dia semakin tertutup hatinya daripada mengenal sang penciptanya. Jalla jalla aluhu wahda. Dua kehidupan yang kalau dilihat oleh kasat mata mirip. Namun pada hakikatnya tidak mirip. Sehingga kita dengar banyak para wali yang menyenangi binatang, ada yang menyenangi kuda, ada yang menyenangi burung, ada yang menyenangi ikan, ada yang macam-macam. Ada yang menyenangi kera dan sebagainya. Yang sangat dipati kartamanah dulu itu. Banyak keras. Yang agung mahmud, yang zainal arif mahmud, insyaallah punya kuda. Yang perbuci gondewah, punya burung perkutut. Setiap malam beliau tidak tidur. Tidak berdikir bersama burung perkututnya. Yang perbuci gondewah wafat, burung perkututnya saat itu juga mati. Yang agung zainal arif mahmud r.a.wafat, diistal kuda-kudanya mati. Seperti anjing ashabul kahfi, ashabul kahfinya wafat, anjingnya juga mati. Bersama-sama berdikir kepada Allah. Dipakai bahan tafakur. Subhanallah. 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 Semakin mengenal banyak ciptaan-ciptaan Allah, semakin merindukan hatinya kepada Allah. Semakin takjub dengan kekuasaan Allah. Lihat ini, subhanallah. Lihat ini, subhanallah. Lihat ini, subhanallah. Lihat ini, subhanallah. Allah, Allah, Allah. Maka mengenal Allah, pelajaran yang harus didahulukan. Anak-anak kita mengenal Allah harus didahulukan. Hatta ketika bayi di dalam perut ibunya, harus sering dibacakan Quran. harus sering berdoa kepada Allah. Ketika bayi baru lahir, harus diperdengarkan kepada Allah. Adhanin, telinga kanannya. Komatin, telinga kirinya. Kenalkan kepada Allah. Kenalkan kepada maha besarnya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat. Selain Allah, tidak ada yang akbar. Selain Allah, la akbar wala asgar. Selain Allah, la akbar wala asgar. Artinya, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Kenapa tidak ada yang lebih kecil? Karena kalau ada yang lebih kecil, ingat. Berarti masih ada nisbat antara kholik dan antara makhluk. Lalu, apa nisbat makhluk kepada kholiknya? Makhluk itu bisa apa? Kalau kita mengatakan bahwa kekuasaan Allah lebih hebat dari kekuasaan saya, berarti masih mengaku saya punya kekuasaan dong. Ken? Bahwa Allah lebih kaya daripada saya, berarti mengaku saya masih punya. Emang punya apa? Emang bisa apa makhluk ini? Maka makhluk itu la akbar wala asgar. Maka akbar di sini bukan af'al tafdil. Kalau akbar yang digunakan, af'al tafdil, dohirnya yang digunakan kepada Allah, itu maknanya bukan af'al tafdil. Af'al tafdil itu artinya wazan di dalam bahasa Arabiyah yang menunjukkan nisbat. Ini lebih dari yang ini. Ima lebih itu kebaikannya wa'ima keburukannya. Wa'ima lebih itu dari jenisnya, dari ukurannya, dari berbagai halnya. Ini lebih dari yang ini. harus pakai af'al tafdil. Wa'an af'alu, af'alu. Ini lebih tahu dari yang ini. Jadi ini punya pengetahuan. Namun ini lebih lebih luas pengetahuannya. Ini lebih kaya dari yang ini. Artinya ini juga punya kekayaan, namun yang ini lebih kaya. ada pun yang dohirnya af'al tafdil yang digunakan kepada Allah. Ya, ingat. Itu semuanya bukan af'al tafdil. Hanya af'al tafdil suratan. Suri saja. Lah hakikatan. Bukan hakikat. Ya arhamarrahimin. Wahai Allah. Yang lebih sayang daripada manusia-manusia yang sayang. Lah. Manusia tidak ada yang punya sifat sayang. Sayangnya manusia diciptakan oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Ingat. Yang memiliki sifat sayang siapa? Allah. Maka bahasa ya arhamarrahimin wahai Allah yang maha kasih sayang. Yang maha. Kalau makhluk dengan makhluk si ini lebih sayang dari si ini pantas. Ini lebih tahu dari ini pantas. Af'al tafdil tuh. Hakikatan yang secara hakiki hanya digunakan di antara makhluk dengan makhluk. Ketika af'al tafdil disandarkan kepada Allah Jalla Jalla wahda maka tidak boleh di dalam hati kita ada nisbat ke antara Allah dan makhluk karena makhluk tidak ada apa-apanya. maka kalimat yang harus didungungkan kepada sang bayi Allahu Akbar Allahu Akbar ini mengingatkan bahwa selain Allah tidak ada yang akbar yang maha besar yang maha besar hanyalah Allah selain Allah tidak ada apa-apanya fahami lalu lalu ditegaskan keyakinan kepada Allah sikap tentukan sikap ashadu Allah ilaha ilallah tentukan sikap di hatimu pertama kali sikap yang harus ditancapkan dalam hatimu adalah ashadu Allah ilaha ilallah yakni meyakini seyakin-yakinnya bahwa la ilaha illallah tidak ada ilah kecuali Allah tidak ada zat yang bisa menciptakan yang lainnya tidak ada zat memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan yang mahasuci dari seluruh sifat kekurangan ilallah kecuali Allah dimana la ilaha illallah la ilaha illallah sehingga tidak ada yang hak disembah kecuali Allah tanamkan jadi sikap pertama yang harus ditanamkan dalam jiwa manusia adalah pengakuan Allahu Akbar Allah Maha Besar saya dan semua ciptaan Allah la akbar wala asgar lalu apalagi tanamkan di dalam jiwa keyakinan yang tidak boleh ragu lagi bahwa tidak ada ilah tidak ada Tuhan kecuali Allah lalu setelah itu keyakinan yang kedua yang harus tanamkan dalam hati wa ashadu anna Muhammad Rasulullah keyakinan kepada kerasulan Sayyiduna wa maulana Muhammad s.a.w. bahwa Nabi Muhammad s.a.w. putera Sayyidina Abdullah r.a. yang dilahirkan di Makkah diutus di Makkah lalu hijrah ke Madinah sampai wafat di Madinah beliau adalah sebenar-benarnya putusan putusan Allah tanamkan tanamkan kalimat adhan ini oleh Allah s.w.t diperintahkan supaya didengungkan dengan keras kepada telinga semua manusia supaya masuk ke dalam hatinya setiap sehari semalamnya lima kali itu minimal lima kali agar ketika waktu bangun dari tidurnya hatinya menyadari bahwa Ya Allah saya ini tidak ada apa-apanya engkau lah yang maha besar diingatkan oleh Allah makanya adhan sunnah dikeraskan Allahu akbar Allahu akbar ini untuk menasehati semua jiwa manusia seolah Allah berkata begini eh manusia kamu itu adalah debu yang aku ciptakan jangan merasa kamu memiliki apa-apa jangan merasa kamu bisa apa-apa jangan merasa kamu tahu apa-apa kamu itu tidak bisa apa-apa kamu itu tidak tahu apa-apa kamu itu tidak punya apa-apa akulah segalanya Allahu akbar akulah yang maha akbar kamu la akbar wala asgar kamu tidak maha besar wala asgar tidak juga lebih kecil lah artinya kamu tidak ada apa-apanya saya yang menciptakan kamu saya mengurus kamu saya membalik segala suatu kamu hatta perasaan yang ada dalam jiwamu kecerdasan semuanya saya yang bikin semuanya saya yang atur semuanya saya yang menghandaki ni'mat yang kamu rasakan saya yang bikin dan saya yang menggiring kepada kamu bukan kamu yang membikin bukan kamu yang mendatang hata kretek hati kamu saya yang mengkretekan kamu bisa gerak saya yang memberikan kekuatan yang menggerakkan itu suatu saat saya akan lumpuhkan kamu sehingga baru sadar di saat itu bahwa kamu benar tidak berdaya apa-apa sedikitnya setiap sehari semalam saya menidurkan kamu maka tidur kamu yang saya takdirkan ini adalah peringatan bagi bagi supaya kamu sadar jangankan dengan mati dengan tidur pun lenyaplah segala kemampuan mu lenyaplah kecerdasan lenyaplah kepemilikan dimana kamu ngaku-ngaku saya punya itu punya ini kalau kamu tidur punya apa apa yang kamu sadari Allah peringatan dari Allah ini sangat banyak sangat banyak Allah 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 manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan supaya mengenal Allah terlebih dahulu supaya mendengar tentang maha besarnya Allah agar sadar semuanya bahwa saya tidak bisa apa-apa saya tidak punya apa-apa saya tidak tahu apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah dengan kebaikan Allah dengan kehendak Allah dengan izin Allah jala jala wa Allah diperintahkan sholat sehari semalam lima kali sholat supaya kita bisa komunikasi dengan Allah inilah ajaran yang Allah ajarkan kepada kita setelah mengenal Allah ayo belajar komunikasi dengan Allah sehari semalam minimal lima kali lima kali memuji Allah meminta ampunan kepada Allah mensuci Allah yang ini bertasbih kepada Allah mengucapkan kalimat Allahu Akbar meyakini mengakui kepada maha besarnya Allah memuji segala kebaikan Allah memuji kesempurnaan Allah jala jala luada meminta ampunan kepada Allah meminta petunjuk kepada Allah meminta pertolongan Allah meminta keselamatan meminta rizki meminta Masya Allah keberkahan bukan kandungan sholat itu coba belajar semua bacaan dalam sholat itu fahami maknanya satu demi satu ketika kita sholat itu kita ini lagi curhat kepada Allah jala 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 wadah curhat lah kepada Allah di dalam sholat sholat adalah cara yang terbaik yang Allah ajarkan kepada kita untuk apa untuk berkomunikasi dengan Allah jala jala wadah untuk curhat kepada Allah untuk memohon kasih sayang Allah keberkahan dari Allah memohon pertolongan Allah petunjuk Allah memohon rizki memohon keselamatan segala macam semuanya penuh tidak ada doa yang paling baik kecuali doa ketika di dalam sholat setelah itu doa setelah selesai sholat itu doa yang terbaik Allah 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 maka dengan kejadian COVID-19 ini mudah-mudahan semua manusia yang ada di makabumi semuanya mendapatkan hidayah dari Allah yang lupa mudah-mudahan semoga semua menjadi ingat kepada Allah yang maksiat kepada Allah durhaka kepada Allah semoga dengan COVID-19 ini semuanya sadar insaf kembali kepada Allah bersimpu kembali kepada Allah memohon ampunan Allah jala-jala aduh aduh sehingga dipanggil lagi oleh Allah dimasukkan lagi oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang disayang oleh Allah jala-jala yang tadinya diusir oleh Allah yang tadinya dibenci oleh Allah karena kehidupannya lupa kepada Allah karena kehidupannya malah bikin Allah marah tidak tidak ada kerinduan kepada Allah bahkan tidak ada keinginan dalam hatinya untuk kenal dengan Allah untuk dekat dengan Allah jala-jala wahidah lalu dekat dengan ulama mendengar nasihat ulama hadir dalam majlisnya lalu hatinya terenyum saya ini punya Tuhan kok saya lupa kepadanya saya ini dibikin oleh Allah saya ini diurus oleh Allah kenapa saya tidak mengenalnya tidak dekat dengannya kenapa saya tidak rindu kepadanya kenapa saya tidak cinta kepadanya kenapa saya tidak mengagungkannya kenapa saya tidak mau sujud kepadanya kenapa saya tidak mau minta kepadanya kenapa saya tidak mau curhat kepadanya semua makhluk ada apa-apanya semuanya Melalui majelis-majelis seperti ini Hati kita akan tersadarkan Alhamdulillah Semuanya ternyata hikmahnya banyak sekali Hatta musibah ketika Allah turunkan kepada orang yang berakal Orang yang beriman Maka musibah tersebut akan menjadi sebab naiknya derajat dia Kepada derajat yang lebih tinggi Dia akan semakin dekat dengan Rabnya jala-jala nurwada Allah Makanya musibah sekecil apapun Bagi orang yang beriman Ini tetap menjadi kebaikan bagi orang tersebut Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan rasa kagetnya Ajaban kata beliau Kaget terhadap urusan orang-orang yang beriman Kaget Apa yang dikagetkan oleh Nabi Dikasih nikmat Tambah baik Derajat tambah tinggi Masya Allah Dikasih musibah tambah baik Derajat tambah tinggi Yang punya dosa malah bersih dosanya Allah Jadi dalam segala situasi kondisi orang-orang yang beriman itu Selalu Masya Allah Baik dan baik Makanya tidak boleh buruk sangka kepada Allah Ketika kita Diuji oleh Allah dengan sesuatu hal Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita Berbaik sangkalah kepada Allah Allah berkehendak lain Yang tidak sesuai dengan keinginan kita Berbaik sangkalah kepada Allah Jangan buruk sangka Apalagi menyalahkan Allah Kenapa Tuhan kepada saya begini Kenapa Allah kepada saya begini Kepada yang lain tidak begini Jangan begitu Kita sangatlah tidak sopan kepada Allah Allah bertambah murka kepada kita Kalau kita menyalahkan Allah Tapi kalau kita baik sangka kepada Allah Maka Allah akan merubah Nasib yang sudah Allah tetapkan di awal Dan ingat Allah akan merubah Dengan nasib yang diinginkan oleh kita semuanya Setelah kita baik sangka kepada Allah Oleh sebab itulah Allah menyatakan dalam hadis kudusinya Aku berada pada sangkaan hambaku kepadaku Kalau sangkaannya baik Baik Kalau sangkaan hambaku kepadaku buruk Buruk lagi yang kena nanti Berbaik sangkalah kepada Allah Jalan-jalan wadah Alhamdulillah Dalam pengajian perdana Pengajian bulanan Alhamdulillah Kita bisa berkumpul kembali Alhamdulillah Dalam keadaan sehat Semuanya semoga panjang umur Semuanya semoga ada dalam jaminan Allah Semuanya semoga selalu dihujani oleh Allah Dengan hujan kasih sayangnya Dengan hujan barakahnya Segala dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah Semuanya sehingga tidak ada yang tersisa Dalam diri kita Sekecil apapun dosa Dan segala hajat-hajat kita semoga dikubulkan oleh Allah Yang baik di sisi Allah Urusan dunianya, urusan agamanya, urusan akhiratnya Semoga dikubulkan oleh Allah Desehatkan jasmani ruhani Dilimpahi rizki yang dohir Rizki yang gaib Rizki yang konkret Rizki yang abstrak Rizki yang duniawi Rizki yang mukrawi Dan semoga dikasih teman hidup Suami, istri, keturunan Ya saudara, teman-teman, sahabat Pemerintah, rakyat Dan juga pimpinan Majikan dan Karyawan Semuanya Orang-orang yang Allah cintai Orang-orang yang Allah sayangi Yang disolehkan oleh Allah semuanya Dan semuanya ditetapkan iman Islam Dan semuanya ditambah-tambah Kadarnya martabat iman Islamnya Hingga sampai kepada martabat ihsan Dan sampai kepada puncaknya martabat ihsan Dan ketika mati Semuanya ada dalam kesempurnaan Iman Islam dan ihsan ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semuanya Menjadi Ahli kedekatan dengannya Menjadi ahli Mahabbahnya Menjadi ahli rahmatnya Menjadi ahli keridoannya Menjadi ahli pertemuan dengannya Menjadi ahli ma'rifat kepadanya Dan semoga kita dikumpulkan Dalam kumpulan para kekasihnya Baik secara bohir maupun secara gaib Baik di dunia maupun di barzah nanti Lalu setelah bangkit dari alam kubur Kita berkumpul dengan semua para kekasih Allah Sampai berkumpul di sorga Bersama seluruh kekasih Allah Bersama orang-orang yang kita cintai Dan orang-orang yang mencintai kita Orang-orang yang kita sayangi Dan orang-orang yang menyayangi kita Keluarga besar kita Keturunan kita Dan juga leluhur kita Orang tua kita Guru-guru dan murid-murid kita Sahabat kita Tetangga kita Semuanya berkumpul di sorga Bersama para kekasih Allah Bersama para nabi dan para rasulnya Allah Alimussalatu wassalam Bersama para wali-walinya Allah Bersama para ulama-ulama Allah Bersama para syuhada Bersama para solehin Dan juga khususnya Kita bisa bersama selama-lamanya Dengan Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Dan ahlul bethnya yang Allah sucikan Dan zurriyahnya yang Allah muliakan Dan para sahabatnya yang Allah unggulkan Semoga kita selalu bersama beliau-beliau semuanya Baik secara ruhani Maupun secara jasmani Dengan keagungan Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa salam Dan semoga kitab yang kita kaji Alman hajus sawi Semua manfaatnya dan semua cahayanya dan asrornya Seluruhnya dilimpahkan kepada kita semuanya Dilimpahkan kepada keluarga kita semuanya Dilimpahkan kepada keturunan kita semuanya Dilimpahkan kepada murid-murid kita semuanya Dilimpahkan kepada orang-orang Yang berbuat baik kepada kita semuanya Bijahin Nabi Sallallahu alihi wa salam Dan semoga dilimpahkan pula kepada Seluruh mu'minin mu'minat Muslimin muslimat Wa ilah hadratin Nabi Sallallahu alihi wa salam Sya'udillah ilahul fatiha Para jaman sekalian Pengajian kitab alman hajus sawi ini Ini baru tahap new normal New normal Jadi tahap apa namanya Terapi lah Setelah semuanya tiarap Setelah semuanya merasa shock Terapi ini terapi Kalau ibarat tukang burung Yang mau ngawinkan burung Walaupun sudah kawin Sudah beranak Terus dipisahkan dulu Kalau dipisahkan nanti Tidak bisa langsung disatuin lagi Bisa-bisa mati ini bininya Ini banyak-banyak ini grup kicau mania yang ikut hadirin Harus terapi dulu Terapi step by step Ini pertama kali kita bisa berkumpul Masha'Allah Mungkin masih ada kecurigaan-kecurigaan Satu sama lainnya Mungkin Naudzubillah ini ya Naudzubillah Bukan suudan Ini hanya membaca kemungkinan saja Kalau kumpul begini takut Saya ketularan InsyaAllah InsyaAllah Semuanya akan selalu ada dalam kebaikan InsyaAllah Disehatkan oleh Allah Bahkan yang sakit pun disehatkan oleh Allah Dan mohon maaf kepada semua orang tua murid Bahwa tadinya akan masuk bersamaan dengan pengajian kita ini Masuknya santri-santri yang lama Namun melihat khawatir tidak kondusif Maka dipisah Jadi anak-anak kita yang ngesantren di sini Dipisah nanti masuknya pada hari Rabu pagi Bagi yang mau memasukkan Anaknya Masih ada waktu sampai tanggal 15 Juli ini Sampai tanggal 15 Juli ini Andai kata Kita masih belum ada persiapan Untuk masuk tanggal 15 Tetap Masih bisa Kalau untuk masuk ke sini InsyaAllah Sama Buya Masih diusahakan Untuk bisa diterima Asal jangan terlalu lama Karena apa? Supaya tetap Anak kita ini bisa mengejar Keilmuan Jadi kalau terlalu lama Sulit Nanti mengejarnya Nah usahakan Nah usahakan nanti pada tanggal 8 hari Rabu Agar tidak telat Anak-anak kita harus masuk sini Dan untuk santri yang baru Yang sekarang yang daftar baru Terhitung 200 orang lebih Jadi nanti masuknya Jadi nanti masuknya pada tanggal 15 Juli Ya insya Allah Masih ada waktu Silahkan Silahkan Anak-anak kita pesantrenkan Jadikan anak-anak kita Sebagai Hamba-hamba Allah Yang di kemudian hari Bisa menjadi pemimpin-pemimpin Ketakwaan Pemimpin-pemimpin Dalam Segala nilai kebaikan Yang bisa memimpin Manusia Di dalam segala hal Yang Allah Ridai Dan doakan juga Ya pesantren kita ini Doakan Pesantren kita ini Semoga selalu ada Dalam lindungan Allah Selalu ada Dalam jaminan Allah Dan punya sangat Berterima kasih Beribu-ribu Terima kasih Kepada semua jamaah Dan yang di luar jamaah Yang selalu ikut andil Di dalam perjuangan agama Perjuangan dakwah Ada yang andil Dengan tenaga Ikut kerja disini Tanpa dibayar Ada yang andil Dengan harta Bahkan ada yang Belum pernah ketemu Tapi dia Sering Transfer Sengaja lapor Sering transfer Orangnya aja Bu yang gak kenal Gak kenal Ini banyak yang seperti ini Ini orang mana Hadir pun belum pernah Orangnya orang jauh Orangnya Masya Allah Tapi dia selalu Ikut transfer Selalu ikut Dalam perjuangan Subhanallah Ada yang berjuang Dengan Ilmunya Ada yang berjuang Dengan jabatannya Alhamdulillah Termasuk pemerintah Sumedang Buya ini Sangat dibantu Oleh pemerintah Sumedang Berbagai Perinsina Dan sebagainya Dibantu oleh TNI Dibantu oleh Ikut berjuang Berjuang semua Bersama Alhamdulillah Buya bahagia Sekali Buya bahagia Sekali Para tokoh-tokoh Semuanya ikut Di dalam perjuangan Yang mulia ini Buya Tidak bisa Membalas kebaikan Semua yang Berbuat kebaikan Kecuali Hanya dengan doa Yang Buya Panjatkan kepada Allah Agar semuanya Menjadi ahli surga Semuanya Selamat dari Api neraka Semuanya Semuanya mendapatkan Keberkahan Dalam hidupnya Mendapatkan Husnul Khotimah Dalam matinya Dan di akhiratnya Mendapatkan syafaat Dari Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Dan syafaatnya Para wali-wali Allah Syafaatnya Para ulama-ulama Allah Syafaatnya Para nabi-nabi Allah Dan para rasulnya Allah Syafaatnya Para syuhada Dan para salihin Itulah yang Buya panjatkan Kepada Allah Jalla-jalla Luahda Buya sangat-sangat Masya Allah Merasa diri ini Tidak bisa Membalas Kebaikan Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Semuanya Ikut terlibat Di dalam perjuangan Yang mulia ini Semoga Siapapun Yang ikut terlibat Walaupun Belum pernah bertemu Suatu hari nanti Di kubur Bisa bersama Dalam Kenikmatan Dan suatu hari nanti Bangkit dari kubur Bisa bertama Bersama juga Dalam kebahagiaan Nanti Di sorga Bisa bersama Sama semuanya Buya memindah Kepada siapapun Yang punya Potensi Untuk ikut berjuang Di jalan Allah Bersama Buya Sebelum kita mati Siap Kita ikut berjuang Bersama-sama Ada yang bertanya-tanya Buya Saya ingin ikut berjuang Tapi saya ini Ex Saya ex Ada yang ex-nya Ex pemabuk Ada yang ex penjudi Ada yang ex pelacur Ada yang ex-nya Apa namanya Pernah bunuh orang Bahkan sering bunuh orang Ada yang ex-nya Macam-macam ini ya ex-nya Macam-macam ex-nya Masya Allah Ada ex-nya Ex garung Ada Macam-macam ex-nya Nah Buya minta Kepada kalian semua yang Ingin ikut Merubah Posisi yang tadinya Kita ada di Luar jalur Kasih sayang Allah Cintanya Allah Ingin masuk Di dalam wilayah Kasih sayang Allah Wilayah Ridanya Allah Wilayah Cintanya Allah Sedikit pun Jangan kalian Ucapkan hal itu Karena Buya Tidak pernah memandang Siapapun Lebih Rendah Dari Buya Justru Buya Yang lebih hina Daripada kalian Buya yang lebih Berdosa Daripada kalian Buya yang lebih Rendah Daripada kalian Buya Hadir di tengah-tengah Kalian Berbicara Hanya inilah Yang ditakdirkan Dan oleh Allah Kepada Bukan berarti Berbicara di hadapan Orang-orang ini Lebih baik Daripada orang Yang mendengarnya Berapa banyak Orang yang mendengarnya Justru lebih tinggi Derajatnya Daripada yang berbicara Berapa banyak Derajat Makmum Lebih tinggi Daripada Derajat Imamnya Mami oleh kita Hayati oleh kita Ikutlah berjuang Walaupun Kato Kalian Seluruh tubuh Sedikit pun Tidak terbersih Dalam hati Buya Wallahi Demi Allah Buya bersumpah Sedikit pun Buya tidak pernah Menganggap bahwa Kalian lebih hina Tidak pernah Tidak pernah Buya malah Merasa bahagia Dengan Para pemuda Pemudi yang hijrah Yang ikut berjuang Di jalan Allah Buya ingin Bersama-sama Semuanya Bisa masuk Sarga bersama-sama Ijahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wila khadratin Nabi Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Pengajian berikutnya Ahad pertama Di Bulan Apa Agustus Ahad pertama Di bulan Agustus Dan juga Ahad yang akan datang Buya ada pengajian Di makobnya Mama Eyang Cibaduyut Di makobnya Mama Eyang Cibaduyut Makob Tahu ya Semuanya ya Yang belum tahu Cari tahu saja Itu guru semuanya Di sana insyaAllah Pengajian Hari Ahad Yang akan datang Ahad kedua Dan malam Sabtu kedua Pengajian Sudah mulai dibuka Di Makom Eyang Mahmud Jadi Makom Mahmud Semuanya Yang bisa ikut Hadir Hadirlah Semuanya Dan mudah-mudah Semua panjang umur Hasil maksud Segalanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adhan dulu Setelah adhan Baru Doa Akhir Warahmatullahi Warahmatullahi